Halo adik-adik Berjumpa kembali dalam channel Totos Study Pada kesempatan kali ini kita mau membahas Salah satu bab di pelajaran fisika Yaitu Telmodinamika Telmodinamika itu ada di pelajaran fisika di kelas 11 Kurikulum 2013 Ada satu topik yang sangat terkenal di bab itu Yaitu mengenai menentukan usaha dari grafik P dan V Kita ingin membahas satu soal Disuruh cari usahanya Lalu disuruh gambar grafiknya Tapi sebelum itu kita buat catatan terlebih dahulu Yang pertama-tama catatannya begini Untuk rumus W sama dengan P delta V Nah W nya apa ya Nah W nya itu usaha Nah W nya itu usaha Satuannya Joule Begitu Lalu P nya apa ya P nya P nya itu tekanan Tangan Satuannya itu sebenarnya Newton meter persegi atau pascal namanya PA gitu ya Delta V apa? Delta V itu perubahan volume Jadi kalau ada dua kondisi Jadi volume V2 kurang V1 Nah untuk satuan internasional itu satunya harus meter kubik Jadi ini usaha Tangan ini delta V perubahan volume Nah sekarang Ini untuk tekanan ada yang satunya tidak baku Jadi 1 ATM Nah 1 ATM itu Nah 1 ATM itu Kembanyakan ya A nya ya ATM atmosfer itu 10 pangkat 5 Newton per meter persegi Gitu ya 10 pangkat 5 pascal Gitu Yang pertama begitu dulu Yang kedua adalah Untuk grafik P dan V Nah P nya disini V nya disini Gitu ya Jika ditanya usaha Itu sama dengan hitung buas Nah gitu Kita lihat ya Macam-macamnya ya Jadi misalnya begini Yang pertama ya Di sebelah sini dulu ya Nah misalnya ya Macam-macamnya Misalnya ada grafiknya gini Disini P Disini V Lalu disini misalnya saja ya Angkanya 10 Disini 20 Disini 5 Misalnya gitu ya Nah grafiknya gini saja Nah jadi Ditanya Misalnya ini metaskubrik ya Ditanya Ini pascal Nah ditanya Usaha Dari volume 10 menjadi 20 Jadi bagaimana? Hitung luas Hitung luas terhadap Sumbu X Atau terhadap V Jadi ini Oh iya sebentar Ini ada tanda nih Kalau pandang ke kanan Berarti diperbesar Gitu ya Jadi W nya itu nanti positif P delta V Sebenarnya kan Nunggu saya begitu ya Nah tapi hitung luas aja Boleh Bentuknya apa ini? Bentuknya adalah Persegi panjang Berarti Luasnya itu Panjang kali lebar Panjangnya 20 dikurang 5 Oh Bukan dikurang Dikali 5 Jadi jawabannya 100 Joule Tapi positif Karena panahnya ke kanan Jadi gitu Gak boleh ya Bagaimana? Bisa ya? Kalau panahnya ke kiri Jadi negatif Nah sebenarnya sih artinya Kalau positif W positif Artinya Sistem melakukan kerja Begitu ya Nah kalau negatif Sistem Dikenai Kerja Gitu ya Oke Bisa ya? Lanjut ya Jangan lupa ya Ini panahnya Untuk panah Ini arahnya Kanan Gitu ya Kalau ini Arahnya Kiri Nah gitu Sekaranya keempat Nah Kalau misalnya Bentuknya Begini Bagaimana? Di sini V Di sini P Nah kalau Bentuknya Kayak gini Misalnya ini ada Angkanya gitu ya Ini 5 Ini 10 Itu W-nya itu 0 Kenapa begitu? Karena Tidak ada Luas yang terbentuk Terhadap Sungguh X Ya Itu cuma garis doang Ya Suma garis saja Gitu Masuk 0 Ya Jadi V-nya tetap Ini Kalau masuk Komus ini Oh V-nya tetap Ya Oke Ini ada namanya Ini namanya Iso-choric Gitu Iso itu sebenarnya Artinya sama Jadi Choric itu Artinya Untuk Volume Nomor Gitu ya Nah yang ini juga ada namanya Ini namanya Isobaric Bar Bar itu adalah tekanan P-nya P-nya sama Semua Nomor Gitu ya Kira-kira gitu Oke Satu lagi Lalu kita jawab soalnya Yaitu Siklus Ini untuk Mana kemana saja ya 0 Atas ke bawah Siklus itu berarti Membentuk Daerah tertutup Jadi misalnya Membentuk Daerah Segitiga Nah misalnya Begitu Nah itu W-nya itu adalah Ya hitung luas Hitung luas Daerah yang Terbentuk Kalau dia Segitiga Ya segitiga Kalau tapisium Ya luas tapisium Tapi kita harus Perhatikan Panahnya Ya ke kanan Atau ke kiri Bisa juga dihitung manual Masing-masing Tapi Yang mudah itu Ya manual itu Di sini dihitung 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 Semua dihitung Satu Nah ini misalnya Segmen satu Dua Tiga Nah dihitung Tadap sumbu X Tadap sumbu X Jumlahin semua Ke kiri minus Nah tapi itu Ribet Jadi Mudahnya itu Langsung saja Hitung luasnya Gitu Oke Catatannya cukup Sampai disini Kita jawab soalnya ya So tugas berada dalam Sinder dengan volume Oke Berarti ini ada V1 nya ya V1 nya 10 Desimeter kubik 10 desimeter kubik itu Sebenarnya 10 liter Kalau Satuan internasional itu Bukan liter Ya Harusnya meter kubik Gitu Nah Untuk menjadi meter kubik Berarti Daya desimeter itu Harus Dibagi seribu Gitu ya Dibagi seribu itu Dikali 10 pakat Min 3 Meter kubik Atau 10 pakat Ini pakat 1 Ini pakat min 3 Jadi Min 1 Jadi 1 Tambah min 3 Min 2 Meter kubik Selesai V2 nya sekarang V2 nya itu Mula-mula ya Nah tuh Katanya menjadi 20 Oke Ini menjadi 20 Desimeter kubik Oke Berarti ini 20 Kali 10 pakat min 3 Sebenarnya jadi meter kubik Ini kalau di Kaliin Nanti ini jadi 2 Kali 10 pakat min 2 Meter kubik Gitu ya Kalau ini sebenarnya 1 Kali 10 pakat min 2 Selesai Isobarik Isobarik berarti P nya sama P nya tetap 2 atm Nah ini harusnya Diubah 2 kali 10 pakat 5 Paskal Atau Newton Pementer kesegi Hitunglah usaha Oke Usahanya Langsung bisa dihitung P delta V Gitu ya Oke Nah P nya diisi Berarti 2 kali 10 pakat 5 Delta V nya V2 Min V1 2 kali 10 pakat Min 2 Dikurang 10 pakat min 2 Oke Kalau Ngerjain kayak gini Itu sebenarnya Di depannya Ini 1 Dikurang Pangkat min 2 Itu 10 pakat min 2 Cuma Desimal saja Ya Untuk 0,00 Gitu ya Nah sekarang 2 dikurang 1 Jadi 1 Jadi jawabannya 1 Kali 10 pakat Min 2 Nah ini Angka Dikalnya sama angka 9 berpangkat Kali dengan bilangan berpangkat Pakatnya di jumlah Ditambah Min 2 Gitu ya 2 Kali 10 pakat 3 Joule Atau 2000 Joule W Selesai Nah sekarang gambarnya grafik hubungan P dan V Oke Jadi grafiknya begini ya Ini disini P nya Disini V nya Nah kita tulis satuannya Misalnya Mau satuannya Kalau Satuannya masih mau Di simetra kubik Boleh Boleh Disini di simetra kubik Gitu ya Ini kan skala Bebas Ini P nya masih Dalam ATM Boleh Tapi kalau masuk ke humus Terus diubah Ya Katanya Mula-Mula 10 Nah ini langsung pakai skala ya 10 Sini 20 Lalu Tekanannya tetap 2 ATM Agup aja disini Nah berarti grafiknya adalah Disini mula-mula disini Akhir disini Nah tergeris Lalu Kan ini dari 10 Jadi 20 Berarti Begarnya ke sana Nah ke kanan Betul ke kanan Ke kanan itu Jadi jawabannya plus Nah gitu Ya plus 2000 Ini jawabannya Ya W nya yang mana W nya Sebenarnya W nya adalah Hitung luas 10 x 2 20 Tapi satuannya belum dibetulkan Ya Ini di simetra kubik Sama ATM nya Kalau sudah dibetulkan Jadi 2000 Oke Bisa ya Oke Oke cukup sampai disini Terima kasih sudah belajar bersama-sama Jangan lupa like, share, subscribe Untuk update-update pelajaran Setiap harinya Semoga kasih semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.